Jadi kebayang kita bawa mobil yang super kencang tapi bisa dipakai buat jalan biasa Dan ternyata keasikannya itu juga bisa kita rasakan di jalan biasa Asik bener sih Halo semuanya kembali lagi di Florida Anif dan kali ini kita lagi ada di New Zealand Aduh belibet ya belum minum ya Dan ini dilihat pemandangannya bagus sekali Itu disebelah sana ada gunung Itu katanya gunung api ya Kelihatan gak? Pokoknya itu gunung yang membentuk pulau ini Kemudian disitu ada kota Ada Auckland City disitu dan ada portnya disana Belakangnya ada laut Dan denger ada suara-suara burung ya Disini seneng banget karena burung bisa berkeliaran bebas ya Gak ada yang nangkepin, gak ada yang nembak Sama gak ada yang miara di dalam sangkar Jadi kalau jualan sangkar burung disini gak laku Oke tapi kita hari ini gak ngebahas burung dan memandangkan New Zealand Karena kita mau bahas ini mobil sedikit aja gak usah panjang-panjang Kenapa? Karena kita disini pengen liburan Bersama mobil-mobil Ada kemarin McLaren Senna, Ferrari, ada Lexus Sekarang ini Porsche GT3 RS Tahunnya 2016 Jadi ini untuk yang 911 ini versi yang 1 bukan yang 2 Bedanya apa? Kalau yang versi yang 2 itu dia damper depannya agak sedikit berbeda Yang ini masih keliatan senyum yang itu udah mulai cemberut Tapi bukan masalah cemberut atau senyumnya Masalahnya mobil ini adalah 911 yang paling kenceng pada saat itu Dan dibuat untuk track tapi bisa dipakai buat harian Jadi ini road legal Nah kalau bisa kita lihat depannya berbeda Seperti 911 biasa Kemudian kap mesinnya dia pakai karbon tapi dicat sewarna bodi Jadi gak keliatan karbonnya Tapi kalau kita buka sebentar Oke ini dia kuncinya Kalau kita buka bagasinya baru keliatan Bahwa dia punya kap mesin karbon di bagian sini Jadi karbon di atasnya dicat Bagasinya cukup luas dibandingkan dengan mobil-mobil kemarin Dan bisa kita lihat juga dia lebih lebar track depannya Sengaja biar lebih bagus gripnya Dan bannya dia pakai Michelin Pilot Sport Cup 2 Jadi emang bannya bisa dipakai buat track Dan ini bisa kita lihat Ini bukan hiasan Tapi ini ada fursinya Dia menambah daun kurs sampai 10 kg lebih Dan atasnya Atapnya kita pikir karbon Tapi ternyata magnesium Magnesium yang sangat tipis katanya lebih ringan Setengah kilo 500 gram dibandingkan dengan karbon Yaelah setengah kilo Tapi oke lah Namanya jika mobil balap kan Terus peleknya juga Dia ini pakai satu baut doang ya Jadi kalau misalkan kita di pit stop Mau ganti ban itu cepat sekali Karena cuma satu baut gak perlu 4 atau 5 Dan belakangnya dia punya sayap besar Bisa menambah downforce sekitar 200-300 kg Tergantung bagaimana kita settingnya Jadi disini tuh bisa diatur seberapa tinggi Buat ngatur downforce nya Sama bagian belakangnya sini Gue paling seneng melihat 9-11 tuh bagian belakangnya sih Bagus banget ya Tapi yang baru Yang keluaran 2022 Lampunya nyambung Keren banget Ini aja udah keren yang baru Lebih keren lagi Kita buka bagian belakangnya dulu Dan ini nih Dia pakai stiker Bukan emblem Katanya biar apa Biar ringan Dan kacanya Kaca belakang sama kaca depannya pun Juga dibikin ringan Sampai bagian belakangnya ini Bud belakangnya Dia dibikin karbon juga Dan disini ada Kenapa dua biji Yang suaranya sangat merdu sekali Kita buka belakangnya ya Jadi kalau kita buka bagian belakangnya Kita akan menemukan Ada VGA RTX 4090 Ini ada dua buah kipas Biar adem mesinnya Dan disini ada buat Radiator sama buat olinya Dan ini terbuat semuanya dari karbon Jadi lebih ringan Tapi Meskipun dia punya banyak karbon Dibandingkan dengan 9-11 biasa Dia cuma lebih ringan 10 kg aja Jadi gak banyak ya Karena emang Peleknya lebih lebar Terus di dalamnya tuh ada roll cage Jadi Mobil ini udah track ready Kalau kita bawa ke sentul gitu ya kan Peraturannya kalau mau balapan Bener-bener balapan Bisa pakai roll cage Nah ini gak perlu khawatir Karena sudah ada dari sananya Dan di pilarnya ini pun Dia sebenarnya juga ada roll cage di dalamnya Jadi Pilar sini tuh Agak sedikit gemuk Di dalam ya Sama lihat dong Bisa kita lihat Door trimnya Ada insert karbonnya Dan semuanya Alcantara Dan Gue suka banget Ini dia Handle pintunya Kalau mau buka itu Kita tarik bagian sini Nah Jadi gak pakai tuas lagi Tapi pakai Inian Gue jadi pengen Nanti kalau bikin mobil modifikasi Gue giniin aja kali ya Karena bagus loh Dan Kursinya Bisa kita lihat disini Dia pakai bucket seat Jadi Sangat pegal Tapi karena dia bukanya gede Kalau kita mau masuk itu Lebih gampang dibandingkan dengan Supercar lainnya Memang 911 itu Biasanya kan Dipakai buat daily drivennya Jadi Kayak bagian bawahnya sini Dia gak gede Jadi kalau kita keluar masuk Walaupun pintunya kebukanya gak lebar Dia cukup mudah Tapi Bucket seatnya terlalu tegak Jadi agak pegal Oke Sekarang kita masuk ke dalam yuk Ya Jadi Bisa kita lihat Bagasinya besar Tapi Karena dia ada roll cage Ini Las-lasannya rapi banget ya Beda sama bikinan Kalau memang bikinan pabrik Itu bagus banget Dan Ini mobil Meskipun 2016 Kilometernya masih rendah sekali Jadi kayak apa ya New old stock sebenarnya Kita duduk dulu yuk Makanya kita lihat Masih banyak yang ditutup-tutupin plastik ya Itu biru-biru Masih Sobat bagian sini Ini juga masih plastikan Sekarang kilometer 724 Padahal pertama kali kita ngambil mobil ini tuh Kilometernya kayaknya 500 saja gak nyampe ya Cuma karena kita bawa jalan-jalan jauh terus Jadi seperti itulah Duh dingin Dan interiornya Meskipun dia Mobil yang dibuat untuk track kenceng Dan waktu itu langsung memecahkan rekor Nubu Green yang pertama kali keluar Mobil ini tetap punya beberapa Perlengkapan dan kemewahan Misalkan kita lihat kulitnya bagus sekali ya Ini sepertinya napaleder Karena dari tekstur dan lembutnya tuh sama Sama banyak Alcantara Sampai Ke bagian setirnya Gue paling seneng setir Alcantara ya Cuma kalau di Indonesia Takkan keringetan Ya cepet botak pasti Kalau disini kan enggak Dan Dia punya head unit Punya AC Meskipun dia enggak ada bluetoothnya Cuma ada CD FM, AM Ada phone Tapi pas dipencet enggak bisa Karena bluetoothnya enggak tersedia Mungkin opsional AC juga kanan-kiri bisa berbeda Sama disini ada beberapa tombol Dan ada Speed-speed Jadi kalau misalkan kita masuk ke pit Lagi balapan Pencet ini Dia langsung masuk ke speed limiter Buat masuk ke dalam pit Ya Karena emang dibikin buat track Dan Disini ada Cup holder Seperti halnya 911 biasa Tadi gue minum kopi Gue taruh sini Amerikano dingin Speedometernya Ada 5 dial Ya Tapi yang bagian Nomor 4 nya Itu layar yang bisa dikontrol Dari bagian sini Dan setirnya Tidak ada tombol sama sekali Bener-bener Seperti mobil balap Pada umumnya Dan Posisi duduknya Untuk track day Itu enak sekali ya Jadi kakinya pas Pedal-pedal vila juga pas Dan Ini Bisa kita atur Sesuai dengan Postur tubuh kita Jadi pas kita duduk di dalam Ini rasanya Sama kayak mobil normal Coba pas dibawa keras banget Dan Ini juga tegak banget Dan Mobil ini juga punya Fitur keselamatan lengkap ya Meskipun dia gak ada Sensing-sensingan Jadi gak ada Adoptive cruise control Even cruise control pun juga gak ada Tapi dia sudah punya airbags Yang cukup banyak Disini ada airbags ya Di kursi Terus di pintu juga ada airbags Jadi kalau misalkan terjadi crash Atau Waktu Porsche mau masukin mobil ini ke crash test Biar bisa jadi road legal Ya Itu pasti sudah Dilewati sama Porsche Sehingga Dipakai buat harian pun Juga masih bisa Cuma yakin Mobil begini mau pakai harian Kalau disini sih gak apa-apa ya Nah kemudian Tuas transmisinya Ini juga pakai Alcantara Jadi dipegang kenat Nah Ngomong-ngomong soal transmisi Dia pakai 7-speed PDK Porsche Dombel kuplung Dan untuk yang generasi pertama ini Sayang sekali Gak ada versi manualnya Cuma Matic aja Tapi Maticnya Bagus Kalau kalian Bandingkan dengan beberapa supercar lain PDK ini dia Sangat halus Sangat cepat Sangat responsif Jadi Kalau pakai PDK itu Pasti lebih cepat Dibandingkan dengan versi manualnya Jadi Gak perlu diragukan lagi ya Paling yang diragukan adalah Durability-nya Kalau kena macet Sering-sering Ya Anda tahu seperti apa Dan PDK Walaupun dia double coupling Dia gak jerki Nah Mesinnya sendiri Dia ada di belakang Bukan di bagian depan Apalagi tengah ya Apalagi di bawah kolong Itu gak mungkin Karena emang Espas kan bukan ya Di belakang mesinnya Itu Flat 6 4000 cc Tenaganya 500 PS Jadi Kencang sekali Gak perlu tanya lagi Seberapa kencang 0 ke 100-nya Bisa tuntas dalam waktu Sekitar 3,3 detik saja Jadi Mobil ini Memang Sangat kencang 911 Terkencang pada jamannya Yang sekarang Udah lebih kencang lagi Memang Tapi tetap saja Mobil ini tuh gak Terasa kuno sih Kalau buat gue ya Dan konsumsi bahan bakarnya Gue pikir bakalan Boros banget Ternyata Kita dapat sekitar 1 banding 5 ya Ternyata lain Exhaustnya PDK Sport Ya Kita gas Di limit Di limit ternyata Kalau lagi Kalau lagi idle Lagi netral P di limit Coba kalau di netral Tegas ya Sama Di limit juga Coba suaranya enak banget sih Puter lagi Dan kuncinya Seperti biasa Porsche Selalu bagus Gue paling seneng Sama kuncinya Porsche Cuma udah agak Toil dikit Ganteng ya Kacau Yuk kita jalan-jalan Jadi sekarang kita di dalam Porsche 991.1 GT3 RS Dimana ini sebenarnya Mobil Mobil track ya Cuma dibikin road legal Jadi Pas kita coba Ada Beberapa Perlengkapan yang membuat kita Nyaman buat dipakai Harian Contoh Ada AC nya Tentu saja Tapi gak ada pengangat Gak ada pengangat setir Pengangat kursi Gak ada yang kayak gitu-gitu Jadi semuanya Masih yang Standar-standar aja Cuma Kursinya ini Ya kita tahu bahwa Kursinya sudah pasti Tidak nyaman sekali ya Karena Kursinya Dibuat dari bucket seat Dan terlalu tegak ya Kayak keadilan Gue bilang kemarin pada ketawa gitu kan Tapi sebenarnya Kursinya ini masih lumayan enak Karena Dia bisa diatur ketinggiannya Jarang-jarang bucket seat Bisa diatur ketinggiannya kayak gini nih Wiiiing Geket Paling tingginya se Terus gimana Aduh Se Oke tinggi sekali ternyata Tinggi banget Purnin lagi Terus tangan kita masih bisa tetap nyantir di sebelah kanan Sebelah kiri agak sedikit turun ya Tapi gak masalah karena Orang pasti bawa mobil ini Ya cuma buat dari rumah ke track aja sih Kayaknya buat harian sih Enggak sih Kursinya tegak banget Keras Ya Dan dia punya perlengkapan safety yang cukup lengkap Dan kalau misalkan kita Mau dengerin suara yang enak gitu ya Ini nyalain tombol speak Tombol kenalpot Sama disini ada PDK support Yang misalnya kita pencet Wah itu langsung kayaknya Mobilnya ngamuk gitu Aduh Seru banget mobilnya kacau Terus audionya Sederhana Dia gak ada bluetooth ya Cuma ada FM Terus ada AUX Gak ada yang aneh-aneh Jadi kalau kita ada nyalain gambar kenalpot Sama PDK support Mantep bener nih mobil Kacau mobilnya Tarikannya sih jos banget ya Jadi Respons dari PDK nya Memang banyak orang yang kecewa Karena gak ada yang manualnya ya Yang manual tuh ada yang baru sekarang GT 3 Cup ya Cuma Itu gak road legal Yang ini Transmisi PDK nya Bagus banget 7 speed Dual clutch Dumpel kuplung Luar biasa Mantep Jadi mesinnya 4000cc V8 Yang seperti gue sebutin tadi Tenaki 500 PS ya Tentu saja Kencang Tapi kencang tanpa sensasi Buat apa gitu juga kan Sudah 70 km aja Speed limit dimana-mana Jadi memang kalau di luar renggeri itu banyak banget speed limitnya ya Terutama di New Zealand sama Australia ini Cuma gue ngerasa lebih safe ya Dibandingkan kita bawa supercar Banyak yang nanya Kenapa sih Gue jarang bawa supercar gitu ya Jarang minjem Padahal kan tinggal minjem aja gitu ya Porsche Ferrari dan kawan-kawan Seperti teman-teman yang lain Jujur aja Gue orangnya emang Dalam beberapa keputusan tuh restaker Tapi gue sebenernya safe player juga Kalau di luar negeri ini ya Jalannya pertama bagus Terus yang kedua jarang motor Dan yang ketiga Kadang-kadang kita udah tertip nih Ya kadang-kadang kan ada aja nih Kita udah tertip Tapi orang lain Yang melakukan hal bodoh Dan kita aja jadi korban Nah gue masih belum merasa nyaman Membawa mobil-mobil semahal ini Di Indonesia Tapi kalau disini gitu ya Di luar Karena gue tau orang-orang yang pada tertip Apa segala macem Gak melakukan Chance buat kita apes tuh Lebih sedikit sih disini sih Insya Allah ya Jadi lebih pede aja gitu Makanya ketika minjem-minjem mobil mahal Jalannya gede-gede Terus gak ada Lobang-lobang di jalan gitu kan Dan orang-orang yang tertip Padahal ngasih jalan gitu ya Jadi kalau misalnya kita ketemu tikungan gitu ya Atau Pertiga perempatan Berarti dulu Lihat kanan-kiri kosong baru jalan Rata-rata mereka semua disini begitu gitu loh Jadi Gue ngerasa Aman sekali disini Itu aja sih Jadi bukan berarti gue Gak suka sama supercar Gue suka banget Dari kemarin nyobain McLaren Senna Kita jalan jauh-jauh loh Ratusan kilometer dari kemarin Dan seperti gue bilang Gue kalau ke luar negeri Nyoba-nyobain mobil gitu ya Biceman sih ya Ada beberapa temen Influencer juga Dan ada Hilltrak Group juga Yang punya beberapa dealer disini Ya Ya ini wisata kita tuh Kayak gini gitu Seru banget Ya ini mobil sebenarnya juga udah cukup tua ya Sekitar tahun 2016 Dan yang versi sekarang Gak ada yang barunya lagi Jelas lebih ganteng Lebih cakep Lebih kenceng juga Yang ini Meskipun sudah cukup berumur Gue gak ngerasa Mobil ini ketinggalan zaman sih Kayak misalkan gini Gue paling suka nih Dari mobil ini Mesin sama transmisinya ya Jadi Rasanya raw banget Dan transmisinya itu Super quick Super cepat Ya Even dibandingkan dengan Yang tadi gue pake itu McLaren Senna Atau Lossus LFE gitu ya Wah ini transmisinya The best Nah ini sih enak banget Kita kalau mau turun gigi gitu ya Gila Porsche emang gak pernah salah ya Coba emang Di 911 itu terlalu banyak Variannya sih Mulai dari yang 911 biasa Carrera Carrera S 911 Turbo GT3 Sampai GT3 RS Yang paling tingginya Bahkan sekarang ada lagi GT3 Cup Yang bener-bener gak road legal Cuma buat balapan doang Gitu ya Ya kebanyakan aja sih Kalau menurut gue Tapi gak apa-apa lah ya Semakin banyak Pilihan gitu ya Semakin menarik sebenernya Dan itu sebenernya juga Membuka celah Buat orang-orang yang beli 911 Yang versi paling bawah Untuk dimodif Jadi kayak paling tinggi gitu Karena kalau menurut gue Kalau ngeliat eksteriornya Segala macem ya Kayaknya Bisa udah dibikin-bikin deh Orang Indonesia punya kejago ya Begit karbon-karbonan apa Dan kawan-kawannya Cuma Pas dipakai tuh rasanya beda sih Ini Luar biasa sih Gila Tapi memang ya Untuk dibandingkan dengan 911 yang versi standar ya Karena Ini dibikin lebih Keringan 10 kilo Tapi dia punya ini nih Punya Roll cage di belakang Otomatis kan dia harus ditambah berat ya Iya Dia bisa lebih ringan 10 kilo sih Karena Gue bilang Kap depan karbon Belakang karbon Oke kita hampir kiri Ternyata Tapi ya Mobil itu lebih ceper Dibandingkan dengan beberapa mobil Yang kita bawa kemarin ya Jadi Beberapa kali kita mesti lift terus Padahal gue pikir Dia gak seceper itu loh Nah Ini dia yang kita cari-cari Pegunungan depan kita Karena Naik mobil ini Itu paling enak Di jalan-jalan Yang Wah berkelok-kelok Gitu ya Kita gak sempat Nyobain ke track Karena memang hari ini Ada beberapa Urusan yang mesti kita Urusin Jadi kita cari Cari jalan-jalan Berkelok Di dekat Oglot saja Dan di Jusilin ini Emang Jalan itu Banyak yang naik turun ya Soalnya Soalnya dia Negara ini Itu tuh Pulaunya tuh Dari pulau Yang terbentuk Karena ada Gunung Dan Kalau dari Auckland tuh Kelihatan tuh Ada gunung Di sebrangnya Keren banget Bisa hiking Kira-kira sekitar Beberapa jam Tapi sampai ke puncak Kemudian dia pakai ban Itu Michelin Pilot Cup Jadi dia harus Panas dulu Baru gripnya enak Kalau misalkan Masih dingin kayak gini Ya gripnya sih Agar rada-rada Jadi makanya harus hati-hati juga Ini kayak sport X-House Oke Ini tuh rasanya kayak Kita nonton Video review mobil luar negeri Kan suka di jalan-jalan Pegunungan Begitu kan ya Dan kosong Ya itu Ini persis sama yang Gue alami sekarang Gile Asik bener Stiringnya juga Dia tuh bobotnya pas Dan tiap permukaan jalan Itu juga terasa gitu Jadi gak kayak Range 11 biasa Yang Dibikin lebih nyaman Cuma kerasnya berasa ya Ini jalan bagus aja Dikini-gini gitu Kalau jalan jelek Apa kabar? Gila Itu kayak Ngajak kita belok Dan dia bisa meyakinkan Bahwa kita bisa belok Lagi kenceng lagi Mobil itu gitu sifat ya Dan kalau kalian Biasa bawa porsi yang jadul-jadul ya Yang tahun 80an gitu ya Itu Kalian mesti hati-hati juga Karena depannya tuh Kadang-kadang suka kehilangan grip Apalagi ketika jalanan naik turun Dan itu bisa melintir Kalau ini enggak sih Walaupun dia mesinnya di belakangnya Tapi Handlingnya sih Superior Dan remnya kebetulan Ini kita dapat yang Optional Pake karbon ceramic Rem karbon ceramicnya ini Menurut gue Masih enak loh Dipake cepat aranda Masih oke Dan pedal feel-nya juga enak banget Bener-bener dibikin Diramu oleh porsi Segitu bagusnya Kemudian dia juga dapat Adaptive Damper Dimana kita bisa Pencet di bagian sini Langsung Berubah jadi Sport sasis ya Sport sasis rasanya gimana Sebenernya kalau kita pake Di jalan begini Itu Rasanya itu Enggak terlalu berpengaruh ya Mungkin kalau di bawah di track Itu akan jauh lebih berpengaruh Dibanding disini Karena ketika Kita nyalain Ya Sama-sama keras Dan handlingnya pun Bobot setirnya juga gak berubah Mungkin kalau di track Baru akan terasa bedanya Dan ngomong-ngomong soal di track Dulu mobil ini Pertama kali keluar itu Langsung Tembus di Nudu drink itu Dengan catat waktu 7 menit 20 detik Itu kencang sekali Dengan kondisi standar ya Bukan Ditambahin macem-macem Atau dikasih ban khusus Enggak Sama-sama pake ban Michelin Pilot Start Pilot Sport Cup 2 Jadi bayang kita bawa mobil Yang super kencang Tapi bisa dipake buat jalan biasa Dan ternyata keasikannya Itu juga bisa kita rasakan di jalan biasa Asik bener sih Jadi emang Porsche 911 GT3 RS ini adalah Porsche 911 paling kencang pada zamannya Dan kencangnya itu bukan cuma di urusan doang Lebas di belokan Driving feel-nya itu Bener-bener like no other Dan yang paling gue suka adalah Ketika kita pake di jalan raya saja Itu emang sudah Terasa dynamic-nya Cuma Kalau untuk harian Kayaknya emang agak keras ya Jadi Keras banget Dan depannya walaupun udah dibikin naik Udah di race Itu beberapa kali masih Kena juga Sedangkan kalau naik yang lain itu Udah kita naikin depannya Udah kita lift Dia masih aman sih Kalau ini Harus lebih hati-hati lagi Yaudah Itu aja mungkin video kita kali ini Buat teman-teman yang punya 911 GT3 RS Bisa komen di bawah Seperti apa rasanya Dan bagaimana merawatnya Saya Dilanif Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye-bye